Intro Yo, halo guys Kembali lagi sama gue, Andrew Nah, tadi udah video sebelumnya Udah nge-review Puma Future Play Lalu ada Nike Phantom GX Nah, kali ini, seperti biasa lagi Ini bukan punya gue Ini punya temen gue yang tangga dengan nama Om Wendy, terima kasih udah minjemin Ini sepatu juga Ada hal unik sih, menurut gue Karena sepatu ini dibeli bareng-bareng Saat kita ke Sport Away di Depok Yang lagi ada promos LIT ya Nah, jadinya di keluarga ini Ada 3 warga yang pakai sepatu Dengan tipen yang sama dan warna yang sama Yaitu dengan tipenya itu X Speed Portal 4FXG Jadi ada temen gue itu ada 3 orang Yang belinya berbarengan dengan tipen Dengan warna yang sama, jadi lucu banget sih menurut gue Nah, oke Kita langsung bahas aja, kita unboxing review Sekali lagi, gue hanya newbie Jadi kalau ada kesalahan, mohon maaf Kalau mau di menurutin juga boleh di komen, oke? Oke, langsung buka aja Wah Ini warga emang lagi happening banget pada beli sepatu Dengan warna yang menurut gue Eye-catching banget Warna yang mencolok Oke, wah Ini gue demen banget warnanya Nah, pinkie-pinkie Blackpink Tapi dulu Ini dia sepatunya Dengan tipe Nggak, gue belum lupa Tipe-nya itu X Speed Portal 4 Nih Batunya Gakain nih Gue juga demen warnanya Gue juga demen banget warna-warna itu yang Warna mencolok-mencolok gitu Warna pink Kemarin kita beli juga mepek banget waktunya Sudah menutup di jam 12 Jadi langsung dikejar Jadi semuanya langsung Langsung beli barengan Jadi ada yang beli Puma Ada yang beli Adidas Ada yang beli Nike Duh, ini keren sih Oh ya, sebelumnya Ini gue gak lupa-lupa Lupa sih Kalau Adidas itu Mungkin levelnya itu Ada grade-nya itu ada 4 Mungkin Ada 4 Yang pertama 1, 2, 3, 4 Itu yang gue tau ya Kayak ini Dengan grade-nya itu 4 Jadi harganya masih masuk akal banget Masih Murah enggak Maha enggak Di mod gue masih worth it banget Untuk di beli Sekali lagi Mungkin kita ini Hanya warga Hanya main Hanya untuk hacking fan aja Jadi seneng-seneng Jadi gak termasalah Dengan grade-grade Anggur kursi Oke, kita bahas aja langsung Dari upper-nya Upper-nya ini yang gue tau Ini sih kayaknya Ada bahan mesh Terus dicampur dengan Synthetic Synthetic gitu ya Di moden aja Kayak bahan mesh gitu Terus campur sintetik Terus bagian Inner-nya Inner-nya dia juga Warna pink Pinky-pinky boy Lalu Tadi lupa Bahas dari mana ya Kita bahas dari Inner Inner-nya dia warna pink Inner-nya warna pink Tapi sama sih Inner-nya dia gak bisa di coklat Jadi kayak Mereka di lem gitu Lalu dia ada Lidah sepatu Nah, yang setau gue Kalau di grade ketiganya itu Dia gak bisa di lidah sepatu Tapi langsung kayak Dia pakai Collar gitu Jadi modelnya lebih mencengkram gitu ya Tapi kalau yang grade put ini Dia pakai tali sepatu Ya, dia sepatunya Dan dia tali sepatu Jadi kalau menurut gue Tipe sepatu ini Yang ada pakai Apa? Lidah sepatu Untuk kaki lebar Menurut gue lebih Masuk ya Sedangkan kaki lebar Kalau pakai yang collar Susah banget sih Makenya Kemarin kayak temen gue Si Om Joe Dia terkarik banget Dengan pakai yang collar Yang kegegian Cuma karena kakinya lebar Jadinya sebelum masuk Dia udah keringet duluan Jadinya Wah Susah sih Emang Emang harus disesuaikan Dengan tipe kaki ya Nah, kalau tipe ini Untuk kaki lebar Masih masuk Masih bisa Karena dia pakai Ada lidah sepatu ini Yang jadinya gampang Dan itu aja Mereka alat sepatunya Jadi bisa diukur-ukur lah Lalu ada kali sepatunya Biasa aja Warna hitam Lalu disini Ada logo Adidas Disini ada logo Adidas Lalu disini ada strip Digas Seperti biasa Lambang Adidas Ini pengen gue pake Cuma gak enak Jadinya Gue hanya bisa Masak-masak aja Dari segi Insole Gue ini masih Lepuk Lalu di bagian Outsole Dia ada Bantik juga Dia ada warna Di Di Warna Warna pink Dan warna hitam Dia ada Satu Dua Tiga Empat Lima Enam Tujuh Lapan Tujuh 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 Sama Kayak Puma Biasa Nih Warna Keren banget Sebenernya Kemarin Pas lagi Belanja Disport Away Gue Sebenernya Juga Pengen Beli Tujuh Yang Tipe Ini Cuman Karena Di rumah Ada Sepatu Putsal 2 Sepatu Teng F Teruf Ada 2 Jidinya Menurut gue Yang Pake pakai aja dulu di rumah nanti mungkin kalau rusak ataupun apa baru bisa beli lagi karena yang kemarin juga masih bagus banget baru pakai tiga kali Aduh ini keren Blackpink Blackpink Nah jadi depan gue ini tadi gua udah punya satu temen gua pertama Puma Puma Future Play Puma Puma Future Play lalu ada Adidas X Adidas X Portal 4 ini lalu ada Nike Phantom GX keren ya menurut gua tipe-tipe sepatu ini udah lebih dari cukup untuk main having fun gitu jadinya enggak perlu yang expert expert-expert banget keren 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 semuanya keren warnanya keren banget kayak kecing emang sih kalau ngeliat gini pengen aja pengen beli yang lain gitu ya sebenernya sih tertarik juga dengan Gizuno cuman harganya lumayan agak mahal Oke kayaknya segitu aja videonya jangan lupa like comment share dan subscribe da daaah